Intro Assalamualaikum Sobat Islam Kini nambah ujah mustami makin viral jauh ke angkasa Setelah banyak video siarnya yang unik dan berbeda Ketika meluruskan para praktisi supranatural Yang keluar dari jalan augo Saat ini sudah banyak dari para dukun menimpang Telah disadarkan kangujang mustami Setelah didatangi bahkan adu ilmu Setelah para dukun menantangnya duel secara goit Dan kini sudah tidak terhitung Berapa dukun yang tumbang dan sadar Mulai dari cerebon dan luar cerebon Telah kembali ke jalan yang benar Banyak sekali doa dan dukungan dari ustad Kiai kepada kangujang mustami Dan berterima kasih kepada para gust Yang mendalami spiritual digunakan kebaikan Untuk melawan tukang-tukang santai Uh saya salut Banyak pula dukungan kita semua Itu terlihat dari subscribernya Yang berkembang secara pesat Dalam waktu yang singkat Dan juga banyaknya penonton dari videonya Setiap kali upload di youtube Tetapi banyak pula yang mengatakan Bahwa video dari ustadz ujang mustami Hanyalah settingan semata Untuk siar agama dengan cara yang berbeda Terlepas dari itu semua Banyak dari kita mempertanyakan Kesaktian atau karma apa Yang dimiliki kangujang mustami Sehingga bisa dengan tegas dan berani Memberantas praktek perdukunan menyimpang Yang meresahkan kita semua Banyak yang mengatakan bahwa Kekuatan atau kesaktian yang dimiliki Ujang mustami adalah dengan salawat Yang biasa beliau lantunkan Banyak pula yang mengatakan Karena beliau sudah banyak mengamalkan Amalan yang dikhususkan Dengan tujuan tertentu Seperti untuk memberantas Para dukung santai dan sejenisnya Lantas apakah semua itu benar? Mari kita temukan jawaban lengkapnya Dengan menyimak video ini Sampai selesai Kini kita mulai tahu bahwa Praktek perdukunan menyimpang Ternyata banyak di negeri kita Tercinta ini Setelah terlihat banyaknya Konten youtube yang memberantas Dukun santet Seperti kangujang mustami Dan yang lainnya Bahkan praktek perdukunan tersebut Bisa kita pesan dengan mudah Melalui online Yang tersebar di dunia maya Praktek ini tentunya Sangat berbahaya Untuk membuat orang lain susah Mulai dari menyakiti Membuat orang sengsara Hingga membuat orang meninggal Tanpa tersentuh oleh hukum Karena sulit untuk dibuktikan Secara hukum keberadaannya Banyaknya laporan terkait ini Dan juga pengalaman pribadi sendiri Sehingga akhirnya membuat kangujang mustami tergerak Untuk memberantasnya Dan bertekad akan melenyapkan Praktek menyimpang Yang sangat merugikan banyak orang ini Lalu apakah ini mungkin Letak kesaktian Atau karumah ustadz ujang bustami Yang dibahas oleh ustadz abdul somad Atau yang biasa disebut uas Yang dimiliki kiai Mungkin saja Seperti ujang bustami Dari padepokan anti galau cirebon Kenapa ada sebagian ulama dan kiai Mempunyai karumah sakti Seperti kebal Itu semua kerana keimanannya Atau bantuan jin Hadis tentang karumah sahih Buka sahih muslim La yazalu abdiyata qarrabu ilayya bin nawafil Hambaku yang mendekatkan diriku Dengan ibadah sunat Coba tengok bunyi hadisnya La yazalu abdiyata qarrabu ilayya bin nawafil Hambaku yang mendekatkan diriku Kerana ibadah sunat Bukan yang wajib Solat sunat Puasa sunat Zikir sunat 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 Hatta uhibbah Sampai aku mencintainya Jatuh cinta Allah kepada hamba itu Kerana ibadah sunatnya banyak Fa iza ahbab tuhu Kalau aku sudah cinta kepadanya Fa aku nu'aylah hui musirumi Aku akan menjadi matanya Dia memandang dengan mata Iza ra'aital latiyati Iza ra'aital rajula Kalau kau tengok ada orang Ya tiru filhawak Bisa berjalan di atas awan Bisa berjalan di atas air Latar tar Jangan kau tertipu Kau tengok ada orang berjalan di atas awan Berjalan di atas air Jangan kau tertipu Kebal Jangan kau tertipu Lalu apa Pandanglah istiqomahnya Bahwa kesaktian atau karomah yang dimiliki Kekasih Allah yang dikehendakinya Akan dengan mudah melakukan hal-hal yang diluar nalar manusia Karena keistikomahannya menurut luas Terlepas benar atau tidak Setingan atau tidaknya kesaktian yang dimiliki Kang Ujang Bustomi Itu bukanlah hal yang harus dipermasalahkan Yang terpenting buat kita adalah Mengambil hikmah Kebaikan Dan bisa mengamalkan Apa siar yang beliau sampaikan Karena benar atau tidaknya Hanya mereka sendiri Dari para ustad Atau kiai Yang melakukan yang tahu Dan menjadi tanggung jawab sendiri Tanpa harus kita mempermasalahkannya Yang jelas Apa yang Kang Ujang Bustomi Dilakukan melalui siar dengan menyadarkan Para dukun santet Telah banyak membuat kita tahu Dan berhati-hati dengan praktek para dukun Serta membuat kita lebih bertakwa Serta lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian rangkuman ulasan kami Tentang pembahasan kesaktian Atau karomah yang dimiliki Oleh orang-orang yang Allah kehendaki Karena keistikomahannya Seperti disampaikan Ustadz Abdul Somad Terkait pembahasan Terbongkar Siapa sebenarnya Ujang Bustomi Siapakah sebenarnya Ustadz Ujang Bustomi Cirebon Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan Dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!